Lihat nih, kacamata ini dibuat dari pengrajin asal Bali. Hebatnya kacamata ini sudah dipasarkan sampai ke luar negeri. Bukan cuma modelnya saja yang keren, bahan dasarnya juga ramah lingkungan FEMS. Kacamata ini memakai limbah skateboard. Cara bikinnya, buat pola sesuai ukuran pemesannya. Jadi, satu model kacamata ini punya berbagai ukuran tuh, supaya lebih nyaman dipakai. Papan skateboard bekas ini awalnya dipilih dengan kondisi kayu yang masih kuat dan bagus. Oh iya, papan skate memiliki 7 layer. Setiap layer punya warna yang berbeda. Inilah yang menjadi penanda tiap brand papan skate. FEMS, satu papan skate ini bisa menghasilkan 4 hingga 5 kacamata. Semuanya tergantung sama papan skate sih. Kayu yang umumnya digunakan untuk papan skate adalah jenis kayu maple. Kayu maple dipilih karena tahan terhadap 4 musim. Makanya kayu nggak gampang rusak atau bergerak. Oh iya, kayu maple juga nggak terlalu berat FEMS. Kalau yang ini sih disebut dengan shaping atau pembentukan FEMS. Proses ini untuk mendapatkan detail lekukan dari kacamata. Nggak heran ya, satu kacamata ini bisa dibuat kurang lebih 1-2 minggu. Proses bikinnya juga dikerjakan tanpa mesin alias manual. Agar hasilnya lebih sempurna. FEMS, setiap jenis papan skateboard udah punya alur warna yang berbeda-beda. Jadi nggak perlu di-set atau ditambahkan warna lainnya. Cuma dibutuhkan furnish untuk memberikan efek mengkilap. Mau kacamata dengan lensa gelap? Bisa. Atau mau dibuat kacamata baca? Tinggal pilih sesuka kalian ya. Sub indo by broth3rmax